La ilaha illallah La ilaha Trage 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup jadi bahagia Bila hati terasa sedih Bila jiwa terasa hampa Mungkin kita sudah lupa Bersikir tenangkan jiwa Assalamualaikum ya Ahiyahuti Assalamualaikum ya Ahiyahuti Assalamualaikum ya Ahiyahuti Assalamualaikum ya Ahiyahuti Oke kita ganti dulu ya Baiklah berita yang hot hari ini Ini berita mengejutkan ya Aku juga ingin tahu ini ada apa Karena viral ini ada video Ustadz Zaki Mirza Pingsan di tengah dakwahnya di Pekanbaru Riau Pada hari Minggu malam kemarin Diduga apakah Ustadz Zaki Mirza ini mengalami kelelahan Karena memang beliau ini tengah menjalankan safari dakwah Ramadhan gitu Selama bulan Ramadhan ini Kita lihat videonya berikut ini Oke tadi kita sudah mencoba menghubungi Baik itu Ustadz Zaki maupun istrinya Sinta Tanjung Dan juga pihak manajernya Kalau kita lihat dari status Whatsappnya Ustadz Zaki ini sudah menuliskan status Terima kasih doanya Begitu ya Kita lihat update terakhirnya Beliau sudah dibawa ke rumah sakit Ini kita Apa ya Ingin tahu seperti apa kondisinya Karena di tahun 2015 Kita pernah berbincang dengan Ustadz Zaki Mirza Dan beliau itu bercerita bahwa Tiga tahun sebelumnya Beliau ini pernah dicek darah Dan mengidap penyakit yang disebut sebagai Polisitemia vera Yaitu kekentalan darah Dan itu sudah genetik Dan itu Apa ya Harus diidap oleh beliau gitu Apakah ini ada kaitannya gitu ya Coba kita lihat seperti apa Ada tayangannya di tahun 2015 Komentar netizen Bisa hubungi aja ke istrinya Sudah bisa dihubungi Langsung saja menghubungi kalau gitu Bisa oke Bisa terhubung Kalau kita lihat komentar netizen ya Banyak yang mendoakan Banyak yang juga ingin tahu kenapa Semoga segera sehat Ustadz dari babi cabita Begitu ya Karena Ya mungkin Apakah ada kaitannya dengan penyakitnya Atau memang karena kelelahan Mengingat Ya ini di bulan puasa Juga menjalankan Da'wah safari Sehingga harus keliling ke beberapa kota gitu ya Ini ada juga yang komentar Gambaran kalau maut atau ajal seseorang Itu ada di sekitar kita Ada lagi komentarnya Ada banyak sekali yang mendoakan Ustadz Zaki Mirsa ya Kemudian sudah ada sudah terhubung Kita langsung menghubungi Belum diangkat Dicoba lagi Tadi sih kita sudah menghubungi ya Istrinya Sinta Tanjung Tadi sudah Merespon gitu ya Kita ingin update Seperti apa kondisi Ustadz Zaki Mirsa saat ini Sambil menunggu Kita beralih ke berita selanjutnya Yang juga hangat sekali diperbincangkan ini Gara-gara kemarin ya Tiba-tiba Istrinya Sule Natali Hoshir Ini menghapus Semua foto Yang ada Sule Foto mereka berdua Udah gak ada Di Instagramnya Natali Dan bahkan Instastorynya itu juga Foto ada tetesan air mata Tulisannya Enough is enough Kuat Enough is enough Ini menarik sekali Karena di jam yang bersamaan Putri Delina Yaitu anak Sule yang perempuan Itu juga memposting Kerinduannya kepada Almarhumah Ibunda Begitu ya Ini di jam yang sama Di jam yang sama persis Ini ada apa Sebetulnya Benarkah memang dihapus Memang ada masalah Atau ini sebuah Apa ya Strategi untuk menarik perhatian Kita gak tahu ya Ini video apa yang mau ditunjukin Oh storynya Natali Yang mana Oh ya ini terakhir Pagi hari ini ada Storynya Natali Cuplikan bagaimana Kemesrahan suami istri Begitu ya Coba kita lihat yang berikut Dan ini banyak yang orang berspekulasi ada apa sih ini beneran lagi berantem Karena kalau ngapus-ngapus foto Ya foto suaminya dihapus dari sebuah Instagram Itu kayaknya sesuatu yang cukup serius Gitu ya dilakukan Gitu walaupun Gak tahu ya Agak aneh Kalau emang ini hanya sekedar Masalah kecil gitu ya Nah ini ada lagi berita juga yang muncul Kita gak tahu ini berita bener Atau gak Tiba-tiba hari ini ada berita Bahwa ini Profil Ernie Tisha Penyanyi Seksi Penyebab Natali nangis Tanda tanya Apakah ada kaitannya Karena ini penyanyi-penyanyi ini Yang baru mengeluarkan album ini Dia cerita bahwa Dia pernah dekat Sama seseorang Public figure yang inisialnya S Dan public figure inisial S itu Baru nikah Dan sedang mesra-mesraannya Sama istrinya Apakah itu Tapi kan itu cerita lalu ya Bukan cerita masa kini Kita gak tahu gitu ya Nanti kita ikutin aja Perkembangan dia seperti apa Kita masih juga Mencoba menghubungi Sinta Tanjung Bagaimana kondisi Ustadz Zagimirsa Nah setelah ini Kita langsung menuju Ke bintang tamu kita Bintang tamu kita ini Adalah seorang bapak Yang kemarin sempat viral Yaitu Abah Oli Abah Oli ini viral videonya Sedang menangis Karena dia kehilangan Uang 2 juta rupiah Yang dia taruh di celananya Jadi dia taruh di celananya Dia mau sholat Dia ganti sarung Pada saat selesai sholat Dia melihat bahwa uangnya hilang Sementara uang itu Dipinjam dari Bank peminjaman daerah Begitu ya Untuk membelikan handphone Buat anaknya Agar bisa lebih mudah Dalam sekolah online Seperti apa kisahnya Kita lihat dulu profilnya Berikut ini Oli Solihin Tukang beca Berusia 58 tahun Asal Garut ini viral Di TikTok Sejak akun Ad Cuang Kicep Brewok Milik Rini Herliani Memposting video Abah Menangis kejar Kehilangan uang Sebesar 2 juta Hasil pinjaman dari bank Untuk membeli HP anaknya Sebelum memberikan uang tersebut Kepada istrinya Abah yang sudah 40 tahun Menarik beca ini Ke masjid untuk sholat Mengganti celananya Dengan sarung Dan setelah sholat Baru sadar Kalau uangnya hilang Video yang ditonton Lebih dari 19 juta kali ini Di komentari Atta Halilintar Yang meminta nomor rekening Dan menjadi awal Netizen meminta Rini Membuka donasi Sampai akhirnya Terkumpul donasi Sebesar 131 juta Dan ketika rekening Korannya dicetak Sampai 70 lembar Abah yang pernah Kecelakaan hingga Tangannya di operasi 2020 lalu Menggunakan uang tersebut Untuk melunasi hutang Membelikan anak-anaknya Handphone Membeli tanah Dan rumah 3 lantai Bagaimana kisah Hidup Abah Oli? Dan seperti apa Perubahan yang dialami Abah setelah viral? Saksikan kisah Selengkapnya Hanya di Rumpi? No Secret Bu Mirsa Saya sudah bersama Dengan Abah Oli Dan juga Tehrini Ini yang Mendampingi yang kemarin Memposting video Abah Di TikTok Sehingga viral Dan berhasil Mengumpulkan donasi Untuk Abah Tapi sebelumnya Saya mau permisi dulu Ini saya sudah terhubung Dengan istrinya Ustadz Zaki Mirsa Jadi kita update dulu ya Assalamualaikum Ibu Sinta Tanjung Oke Ibu Sinta Tanjung Gimana kondisi suami Saat ini Kita lihatnya Cukup prihatin Gitu ya Sakit Jatuh pada saat berdakwah Kondisi terakhir Bagaimana Ustadz Zaki Mirsa Iya Mbak Reni Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Saya ucapkan Buat semua Sahabat-sahabat Saudara Para guru Para alim ulama Pokoknya semua Yang sedang mendoakan Suami saya Alhamdulillah Udah mulai sadar Padi malam Sekitar jam Ustadz Langsung Observasi Terwarna Memang Kondisinya Memang Kelelahan ya Mbak Reni Kelelahan Sakaridakwah Selama Udah hampir Sebulan ini Di luar kota Kebetulan saya Dua harinya Lagi Sumpah ini Karena Denger suami sakit Sampai sini Terus pas semalam Itu udah Udah memang Terlihat Sangat lelah sekali Tapi beliau Tetap memaksakan Karena memang Apa Udah komitmen Katanya Dibujuk pun Tetap gak mau Nah Akhirnya Drogel Mbak Reni Dari hasil Observasinya Apakah sudah Diketahui Apa hanya Kelelahan Atau ada Hal lainnya Gitu Mbak Sinta Iya Mbak Sinta Jadi ini Sebenarnya Nyambung Ke penyakit lama Beliau Kan ada Ketentalan darah Iya Karena Mungkin Karena Sepolah hidup Yang memang Tidak terlalu Dijaga Akhirnya Agak Nyambung ke jantung Jadi mungkin Ada aliran darah Yang memang Turang Nyambung Ke jantung Jadi sekarang Lagi observasi Buat jantungnya Dikasih obat Terapi Dala macam Supaya Aliran darahnya Lancar lagi Gitu Sama ada Penokonia Ada infeksi radang Ada infeksi radang Tapi kan ini sekarang Juga lagi Jaman ada banyak Virus Gitu ya Apakah Dites juga Dan bagaimana Hasil tesnya Sudah Mbak Femi Alhamdulillah Itu udah Dites beberapa kali Sebelum Sebelum kita Jadi kan Kita terangkat Dibatang Kembali PCN Alhamdulillah Negatif Jadi memang Ini pengobatan Untuk jantung Sama Konomonianya Ini aja Mbak Femi Ya Bu Sinta Ini kan memang Kalau kondisi Ustaz Zaki Mirsa Pernah bercerita juga Memang punya penyakit Bawaan Pengentalan darah Yang cukup serius Yang bahkan dokter Bilang harus jaga Betul kesehatannya Karena ini Berkaitan dengan Keselamatannya Juga Ustaz Nah ini bagaimana Sebagai istri Ketika Pak Ustaz Ini mengutarakan Niatnya juga Untuk melakukan Safari Dakwah Ramadhan Sementara juga Kondisinya juga Di tengah pandemi Dan juga Kondisinya Pak Ustaz sendiri Betul memang Saya sudah sampaikan Di jangka kondisi Memang Beliau lagi Terapi renang Maksudnya Terapi renang Cuma memang Belum bisa Menghilangkan Untuk Rokok ya Gitu kan Jadi saya bilang Coba pelan-pelan Di berhenti Terus Semalam Tumpah Saya bilang Udah ya di berhenti Ya di Belahan Bukan berhenti Maksudnya kita pulang dulu Kira-kira Kira-kira Nggak mau Memang Ya aku hidupnya Untuk dakwah Insya Allah Allah kasih pertolongan Gitu aja Jadi Tetap ingin menurutkan dakwah Cuma mungkin Oster pasti 2-3 hari Biar sehat dulu Nanti Jaga lagi Tidak terlalu banyak Semoga segera pulih Pak Ustadz Bisa sehat Terus melanjutkan dakwahnya Semoga Pak Ustadz dan seluruh keluarga Juga dalam lindungan Allah Semoga puasanya Juga lancar Terima kasih banyak Salam buat Pak Ustadz ya Mudah-mudahan saya kembali Terima kasih Terima kasih Gitu update-nya Kita kembali lagi Ke Abah Oli Abah Oli Terini ya Abah Oli terima kasih banyak Sudah datang Jauh-jauh kemari ya Kita lihat ini Ada artikelnya Abah Oli kehilangan uang 2 juta Tapi kemudian Ada yang video ya Mamahnya Terini ya Video ya Diposting di TikTok Alhamdulillah Donasi yang terkumpul Melebihi 2 juta Bahkan sampai ratusan juta Biar Nah Ini kita lihat ya Ini Ada videonya Ini videonya yang viral ya Kita saksikan bersama Assalamualaikum ke atas Sebelum saya buka danersi Saya telpon dulu ke Abah Dan anaknya Dan Abah selanjutnya Tidak punya nomor rekening Ini juga saya pulang ke Garut Naik bis Semuanya 131 juta 940 ribu 884 rupiah Alhamdulillah Amin 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 Dari sedih banget Mengalami musibah Uang hilang Sampai ternyata Ternyata ada banyak orang baik Yang membantu Abah Apa yang dirasakan Sebenarnya saya Kan masih di Sama yang dulu Saya Abah Itu dari awal Kejadian itu Sampai ketemu Sama aku Masih bingung Antara apa ya Ternyata Nggak nyangka berasa mimpi Buat sekolah Buat sekolah Dan uangnya itu pinjem ke bank Betul abah Buat pinjem ke bank Terus betul katanya Abah pada sesudah dapat di pinjaman dari bank Abah itu masih memberi juga ke teman-teman 20 ribu katanya untuk membersihkan uang yang Abah terima Betul Berapa yang dikasih Berapa Uang Iya Berapa orang yang dikasih Abang-abang beca semuanya Abang beca Ada berapa abang beca yang dibagi Di teman saya ada 20 orang 20 orang Yang lain Yang biasanya Itu ada 10 orang Jadi 30 orang Dari uang yang 2 juta ini Dibagi 20 ribu 20 ribu Ada ada yang 50 Kalau teman saya 50 Kalau itu bukan teman saya 20 Oke Nah Abah Abah itu kan penarik beca ya Iya Pada saat Abah pinjem uang 2 juta itu Kebayang nggak itu ke Bali ini gimana? Iya Saya lagi nangis 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 Itu 2 juta Mesti bayar Dimana aja Jadi sedih Karena kalau narik beca aja Abah tuh sehari cuma dapat 20 ribu Sementara itu adalah uang utangan Jadi ketika hilang Bingung sekali Bingung sekali Jadi uang ditaruh di celana Jadi tiap sholat abah Jadi tiap sholat abah Ganti baju Sholat berohor Baju beca sama sholatnya Beda Kalau di sana Saya lagi semayang Sudah semayang Saya lihat Karena nggak ada Sholat yang besar Aduh saya nangis Ada ibu-ibu disitu Lagi berjama Sama Itu Ya udah aja Pak Moli Jangan Jangan Bantu Sama Ibu Kebetulan Ada itu Ada Apa itu Ada Ya ada yang melihat Ada itu Ada yang Apa itu Ada yang Memvideokan Ya Mungkin Mbak Rini bisa bantu jelaskan ya Mbak Rini Mbak Rini kemudian Abah Oli Menangis begitu ya Videonya Dikirim dari ibunya Mbak Rini ya Kemudian Mbak Rini viralkan di TikTok Jadi Rini Ada dalam waktu berapa hari itu terkumpul Donasi sampai Lebih dari 100 juta rupiah Mbak Rini Nggak sampai 24 jam Nggak sampai 24 jam Itu yang menyumbang nilainya berapa aja Boleh disebut Ada yang berapa Ada yang 50 ribu 20 ribu 10 ribu 100 300 Jadi bermacam-macam Iya Sampai terkumpul 100 sekian juta itu Berarti banyak sekali Banyak banget Banyak banget Oke Nah dari uang yang terkumpul itu total Itu sudah ditutup kah donasinya atau masih dibuka Iya pas nyamperin Garut Udah langsung ditutup Garut sudah ditutup Jadi totalnya berapa waktu itu terkumpul Iya 131 itu Jadi Rini itu kan Pas Di share ke TikTok Itu posisi lagi digersik Iya Jadi pulang ke Garut Pas nyampe Garut teh Minggu jam 10 Langsung ketemu Abah Langsung Rini tutup donasinya Langsung ditutup donasinya Ya Ada hasil donasi itu 131 juta rupiah Ya Alhamdulillah Dengan itu Abah Oli ini bisa melunasi hutang Iya Alhamdulillah Bisa membelikan handphone Bukan saja untuk anaknya yang sekolah kelas 5 SD Tetapi untuk 3 anak yang lain Iya Bisa beli tanah Alhamdulillah Bisa beli rumah Iya Alhamdulillah Karena selama ini Di usia yang berapa Udah 65 65 tahun Itu Abah masih mengontrak Tapi sekarang Sudah punya rumah Dan yang menarik adalah Pada saat postingan Abah menangis kehilangan uang 2 juta itu viral Salah satu juga dikomentari oleh Atta Halilintar Atta komennya cuma singkat saja Minta rekening Abahnya boleh Begitu Kita akan bahas ya Seperti apa sih Yang dialami oleh Abah sesudah mendapatkan bantuan banyak dari netizen Kita lihat setelah yang berikut ini Tetap di rumpi Assalamualaikum ya ahli ya uti Assalamualaikum Terima kasih